Kenapa bisa pilih otter? Karena bisa dilatih Karena bisa dilatih Sebelum menonton channel ini pastikan subscribe ya guys Selamat menonton Nah guys Rumah otter kedatangan tamu Dari Jakarta Dia mau sharing otter Dia sampai datang ke boskamp kita Bawa otter dua guys Nah sebelumnya dia gak tau Kelaminnya itu Nah jemus kelaminnya otternya dia itu Jantan atau betina Tapi dia bawa dua Dan intinya kita terus kontrol terus ya Halo guys Kalian dari mana? Dari Jakarta Dari Jakarta Siapa nama otternya? Nafira Siapa? Akira Akira Itu yang di depan Depan Kalian punya dua ya? Iya Oh iii Cakep Kalian mau main ke rumah otter ya? Iya Siap Oke Saya hai dulu dong otternya dong Dadah Ini ada apa yang? Nah ini siapa? Hai kamu Hmm Ownernya juga Ndut-ndut Oke deh Nanti kita kesana ya Kita main ya Bareng ya Mautternya ya Oke Siap Dadah Banyak otternya di otternya Kamu mau main kemana? Kemurma Gendut-gendut Ownernya juga gendut Boleh dideketin Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting yang disini gak dilepas Hai Hai Kamu namanya siapa? Ini Atar Atar Sama Google Sama Google Terus Kenapa bisa pilih otter? Karena Apa bisa dilatih Karena bisa dilatih Oke deh Sekarang gini pertanyaannya Otter kalian Yang Kalian kan punya dua otter ya Ya kan? Kalian punya dua otter Kalian tahu gak sih Jenis kelaminnya apa sih otternya? Dua-duanya Sini-sini Berisik 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 Kayak gitu Apakah baru pertama kali ini Kamu lihat otter berisik Kayak gitu Iya Gak pernah Gak pernah Sebelumnya pernah Otter ketemu otter banyak Pernah Gak pernah Gimana itu? Apa di Bojong Di Bojong Sombong amat Otternya banyak Seberisik ini kah? Seperti itu tuh Otter kalian tahu Gimana rasanya main ke rumah otter? Seru gak? Seru Iya Tempatnya bagus Tempatnya bagus Oke Nah Kalian nanti main kesini Sering-sering Nanti kakak ajarin Untuk pelihara otter Dengan baik dan benar Nah Otter kalian kan Sudah bisa pakai harness nih Kalau masuk pet cargo Bisa gak? Bisa Bisa Tanpa dipaksa Bisa Paksa sedikit Paksa sedikit Boleh praktekin? Boleh Oke Ambil pet cargo nya Oke guys Nah kebetulan nih Kalau Otter yang sering dipakai Harness Biasanya sih gampang juga Dimasukin ke pet cargo Gue pengen coba nih Si adek-adek ini Bisa gak sih Otter nya dimasukin ke cargo Ayo ambil Oke guys Karena memang otter nya Sudah terbiasa pakai harness Jadi dia pada saat Dilepas Tidak berontak Nah Dan pada saat Dia mau masukin ke pet cargo Memang Otter ini sudah terbiasa Dan triknya Memang ada sendiri Walaupun gagal Dan kita coba lagi Kita coba lagi Nah Dia itu punya trik sendiri Dimana pet cargo nya Harus didiriin Kata informasi Si owner nya Dan baru dimasukin Dan baru dimasukin Dari mulai Pangkal buntut nya Ayo Ayo berdua ya Harus berdua ya Bisa si Dari mulai Halo Gimana menurut kamu Gimana di kantong karena kan memang koloni Kak dia memang harus koloninya di situ aja nggak boleh banyak koloni ya nggak jadi disana tadi apa hahaha hahaha oke 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 guys si adek udah lelah dan otternya juga udah lelah tadi udah lihat aktivitinya dari mulai bermain sampai mandiin ya kan sampai keseruan dia bermain di rumah otter nah sekarang saatnya si adek mandi tan dan pulang ya kan bisa nanti kita nggak ketemu lagi ya oke seru nggak disini seru nggak seru ya oke nah saatnya kita bicara rumah otter bersama kita bersama hai 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 sampai jumpa nggak boleh keluar ya Waalaikumsalam selamat menikmati